Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Flash Classroom. Pada video kali ini saya akan cerita sedikit bagaimana cara kita memanfaatkan beberapa situs di internet untuk belajar dasar-dasar pemograman secara gratis. Ada beberapa situs yang akan saya review, yaitu yang pertama adalah proget.com, kemudian ada learn javascript online, kemudian ada learn jsorg, kemudian ada eloquent javascript. Situs-situs ini saya pilih karena di dalamnya menyediakan kemudahan bagi kita untuk mencoba menuliskan satu program dan menjalankan serta melihat hasilnya. Seperti apa cara penggunaan situs-situs tersebut bisa kita lihat pada video berikut. Bagi teman-teman yang ingin mulai belajar pemograman, teman-teman boleh memilih bahasa pemograman apapun. Karena pada dasarnya, bahasa apapun yang akan kita gunakan, prinsip dasar dalam menulis program itu hampir sama. Yaitu kita harus tahu langkah-langkah yang harus dikerjakan pada program tersebut, yang kita sebut sebagai algoritma. Salah satu bahasa pemograman yang cukup populer adalah javascript. Javascript sendiri ditulis dengan dialek java, tetapi javascript bisa kita jalankan pada lingkungan yang lebih ringan, yaitu cukup menggunakan browser saja. Pada video kali ini, kita akan coba beberapa situs yang menyediakan pembelajaran javascript secara online dan gratis. Yang pertama kita akan lihat yaitu situs Progate. Situs Progate.com ini merupakan sebuah situs dari Jepang, tetapi tersedia dalam berbagai bahasa. Salah satunya bahasa Indonesia. Mari kita coba bagaimana cara menggunakan Progate.com. Untuk mulai menggunakannya, kita bisa melakukan login jika sudah punya akun atau daftar gratis. Kebetulan saya sudah punya akun, maka saya akan coba login. Di sini saya sudah mendaftar menggunakan akun Gmail saya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa pelajaran yang bisa kita nikmati secara gratis pada situs ini. Seperti kita lihat di sini kita ada tabel tentang beberapa pelajaran yang tersedia pada Progate.com. Cukup banyak ya teman-teman. Ada HTML, CSS, ada JavaScript, SQL, React, Node.js, Python, PHP, dan lain-lain. Pelajaran-pelajaran tersebut dibagi menjadi beberapa kategori yang gratis dan yang berbayar. Bisa kita lihat informasinya pada tayangan berikut. Di sini kita lihat contohnya untuk yang HTML dan CSS yang gratisnya hanya ada satu paket. Kemudian JavaScript juga satu paket, SQL juga sama, React, dan seterusnya. Meskipun hanya satu paket, tetapi isinya sudah cukup lengkap. Mari kita lihat contoh untuk yang JavaScript. Nah, inilah paket-paket gratis pada JavaScript. Kalau kita perhatikan daftar isinya cukup membantu kita untuk mengenal tentang apa itu JavaScript. Jadi, yang pertama ini tentang string dan integer, kemudian variable, kemudian struktur kontrol kondisional, yaitu menggunakan if, dan mungkin juga ada untuk looping. Nanti kita lihat lebih lanjut. Kita ambil salah satu contoh. Misalnya, di sini saya akan mencoba bagaimana menggunakan variable. Materi pada proget.com disajikan dalam bentuk slide berbahasa Indonesia. Ini karena ketika saya register, saya memilih menu berbahasa Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa pindah ke beberapa slide berikutnya dengan menggunakan tombol geser di kanan bawah. Di bagian akhir materi, biasanya kita disediakan beberapa soal latihan. Kita bisa langsung menuliskan kode program dalam panel seperti ini. Jadi, panel untuk latihan terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, yaitu panel untuk menuliskan skrip. Kemudian kedua, untuk melihat hasil dari kode yang kita tuliskan. Kemudian ketiga, membandingkan dengan hasil yang diharapkan dari soal latihan tersebut. Misalnya, di sini ada sebuah instruksi yang harus kita kerjakan, yaitu mendeklarasikan variable bernama length. Kemudian berikutnya adalah kita diminta mencetak hasil dari variable tersebut. Kita ketikkan seperti ini. Kemudian berikutnya, kita akan mengikuti instruksi berikutnya, yaitu misalnya kita diminta untuk mencetak misalnya luas lingkaran dengan menggunakan length sebagai jari-jari. Seperti ini, misalnya kemudian kita bisa coba kirimkan hasilnya. Nah, di sini kita lihat setiap kali kita mengetikan instruksi yang salah, maka di bawahnya akan muncul pesan kesalahan. Kalau kita bingung atau tidak paham bagaimana cara mengoreksinya, kita bisa langsung melihat jawaban seperti ini. Nah, di sini ada cara penulisannya yang benar, yaitu untuk statement terakhir ternyata penulisannya seperti ini. Kemudian kita juga bisa membandingkan dengan kode yang kita tulis, ternyata kita ada kesalahan di statement yang terakhir. Kita bisa mengoreksi kesalahan kita tadi dengan kembali ke konsol utama, kemudian mencoba melakukan perbaikan dan mengirimkan ulang hasilnya. Jika sudah benar, di bawah sini akan muncul komentar dari sistem yang menyatakan bahwa kode yang kita tulis itu sudah benar. Kemudian kita bisa lanjut ke pelajaran berikutnya. Nah, materi lainnya yang juga bisa kita pilih di sini misalnya untuk yang level 2 misalnya. Nah, di sini masih juga tersedia beberapa materi gratis, contohnya yaitu untuk iterasi menggunakan loop dan while. Tetapi untuk array ternyata kita harus memilih paket yang berbayar. Misalnya kalau kita klik di sini, maka ini akan menampilkan pesan bahwa kita harus membayar. Berapa biaya yang diperlukan untuk mengakses paket-paket selanjutnya bisa kita lihat pada menu upgrade. Di sini kita bisa lihat informasi yang terkait. Paket gratis yang kita coba kali ini memuat 9 pelajaran. Materi-materi ini sudah cukup membantu untuk teman-teman yang ingin mulai belajar dasar programan. Sedangkan paket ProGate Plus ini menyediakan 35 pelajaran. Nah, berapa harganya yaitu sekitar 9,99 dolar per bulan. Lumayan ya, tapi mungkin kita bisa mencoba situs-situs lainnya yang mungkin lebih banyak lagi tawaran paket pembelajarannya. Demikianlah ilustrasi penggunaan ProGate.com. Selanjutnya kita akan coba situs lainnya yaitu Learn JavaScript. Pada Learn JavaScript pada prinsipnya hampir sama, tetapi di sini dia menyediakan 42 pelajaran pada paket gratis. Sudah tentu fitur ini lebih banyak dibandingkan dengan ProGate.com tadi. Tetapi Learn JavaScript online ini tidak menyediakan bahasa Indonesia. Panel yang sediakan pun hampir sama, yaitu kita akan diminta menuliskan kode program, kemudian nanti ada tombol run untuk melihat hasilnya seperti di bawah ini. Nah, tetapi perbedaannya dengan ProGate tadi yaitu di sini menyediakan flashcard. Apa itu flashcard? Itu yaitu semacam kuis singkat untuk memudahkan kita mengingat kode-kode yang harus kita ketahui atau keyword-keyword penting yang harus kita ketahui ketika mempelajari satu bagian tertentu dari bahasa pemrograman tersebut. Kemudian berikutnya, kita juga bisa melihat situs lainnya yaitu learnjs.org. Situs ini mungkin kurang menarik kalau dibandingkan dengan yang dua tadi. Kenapa? Karena di sini tidak ada tampilan atau interaksi yang cukup atraktif seperti di situs yang tadi. Di sini hanya ada tutorial seperti ini yang berupa teks, kemudian di bawahnya nanti kita diminta untuk melakukan pengetikan program seperti ini dan hasilnya akan kita lihat di panel sebelah kanan. Kelebihan learnjs dibandingkan situs yang lain yaitu materi yang disampaikan di sini semuanya free. Mungkin setelah kita mencoba menggunakan ProGate, kita bisa lanjut mempelajarinya dengan menggunakan situs learnjs seperti ini. Kemudian berikutnya situs yang lain yang cukup menarik juga yaitu Eloquent JavaScript. Situs ini cukup menarik karena situs ini diadopsi dari sebuah buku yang berjudul Eloquent JavaScript. Pada situs ini kode-kode atau keterangan yang ada pada buku tadi dipindahkan menjadi satu buah situs web yang lengkap. Dan kita bisa mencoba memodifikasi kode-kode pada buku tersebut secara langsung. Seperti contoh berikut. Ini adalah materi yang terdapat pada buku Eloquent JavaScript.net. Buku Eloquent JavaScript.net merupakan salah satu buku yang banyak direkomendasikan bagi teman-teman yang ingin mulai belajar pemrograman. Seperti kita lihat keterangannya cukup detil dan terinci. Kita bisa langsung mencoba kode programnya. Misalnya kita cari seperti ini contoh. Nah, di sini kalau kita klik kita bisa mencoba mengetikkan dan mengedit perintah seperti ini. Jadi, di sini misalnya kalau kita run. Nah, di sini di bawah ini adalah hasilnya. Jadi, kita bisa mencoba seperti misalnya kita bisa ubah kodenya seperti ini. Kemudian kita bisa run lagi. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Kemudian berikutnya kita coba lagi misalnya. Nah, kemudian kita bisa rubah misalnya seperti ini. Misalnya kita ubah kodenya. Kemudian kita bisa run hasilnya. Dan kita bisa lihat perubahannya atau perbedaannya antara kode asli dengan kode yang hasil modifikasi tadi kita di bawah ini. Jadi, dengan menggunakan eloquent ini kita bisa mencoba setiap kode yang ada pada buku secara interaktif. Jadi, kita bisa kembali misalnya kita ingin mencoba program structure. Di sini misalnya kita ingin mencoba statement if seperti ini misalnya. Nah, di sini misalnya kita bisa ubah. Kita bisa ubah seperti ini misalnya. Kemudian kita bisa run hasilnya. Nah, maka di sini kita lihat tampilan ini juga langsung memberikan hasil yang interaktif seperti ini. Semua skrip yang terdapat pada buku ini bisa kita lakukan modifikasi dengan cukup mengklik salah satu bagian pada sisi kanan. Kemudian di sini kita bisa mengubah-ubah kode seperti ini. Contoh misalnya di sini kita bisa run kodenya dulu. Misalnya contohnya di sini kita misalnya diminta memasukkan satu angka. Misalnya kemudian kita bisa melihat hasilnya di bawah sini. Nah, sudah tentu kita bisa mengubah misalnya. Misalnya ini kita ubah angkanya. Seperti ini. Kemudian. Bisa kita jalankan kodenya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi, dengan menggunakan Eloquent ini akan sangat membantu kita untuk belajar mandiri bahasa pemograman, javascript, sekaligus juga mempelajari struktur dan algoritma dalam menuliskan kode program. Demikianlah beberapa situs yang bisa kita gunakan untuk belajar dasar-dasar pemograman secara interaktif. Mudah-mudahan setelah menyaksikan video ini, teman-teman jadi termotivasi dan semangat untuk mulai belajar programming. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu pada video pembelajaran lainnya. Terima kasih sudah menonton!